Kita menuju Gunung Kidul, saudara, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul mulai mendistribusikan logistik ke seluruh Kapanewon di Gunung Kidul. Recananya pelaksanaan distribusi logistik ke 18 Kapanewon ini dapat diselesaikan dalam satu hari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Gunung Kidul mulai melakukan pendistribusian logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 besok. Bekerja sama dengan PT. POS Indonesia, logistik tersebut diperangkatkan secara bersama-sama menggunakan sejumlah turuk box dari kantor KPU Kabupaten Gunung Kidul. Ada pun logistik yang didistribusikan diantaranya adalah kotak surat suara sebanyak 1.355 buah, Bilik suara sebanyak 5.420 buah, kabel tis sebanyak 8.670 buah, segel sebanyak 41.000 lembar, serta surat suara sebanyak 628.364 lembar. Ketua KPU Gunung Kidul, Asih Nuriyanti, mengatakan bahwa proses pendistribusian logistik tersebut dilaksanakan secara bertahap. Hal ini karena keterbatasan armada truk box yang mengangkut logistik. Tadi sudah dilakukan seremoni untuk pelepasan logistik, kami pakai 10 truk. Kalau loadingnya sudah dari kemarin di siang, jadi pagi ini sudah langsung bisa berangkat semua 10 truk. Satu mobil, ada yang satu kapanewon, ada yang dua kapanewon, tergantung jumlah TPS di kapanewon tersebut. Ini kan kapasitasnya itu kisaran 116 box, jadi kalau dua kapanewon digabung, jumlah TPSnya segitu berarti masuk dua kapanewon. Setelah didistribusikan ke masing-masing kapanewon, logistik tersebut kemudian akan didistribusikan ke setiap kalurahan hingga ke seluruh tempat pemungutan suara. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan.